Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Kalau tadi ada komunitas Jumat Berkah, kami pun Newsline punya segmen Jumat Berkah penggirsa yang menghadirkan mereka yang butuh uluran tangan kita. Ya, salah satunya adalah Siti Ningrum yang harus kehilangan masa remaja karena digerakoti penyakit gangguan saraf dan tumor. Orang tua Siti tidak pernah menyangka jika putrinya akan diderah penyakit demikian parah. Sejak usia 7 tahun, Siti kerap mengalami nyeri perut, sesak nafas, kejang-kejang hingga tak sadarkan diri. Setelah dilakukan pemeriksaan, Siti didiagnosis mengidap tuberkulosis usus dan gangguan saraf. Belum reda dua penyakit yang bersarang di tubuhnya, Siti kembali diuji dengan penyakit tumor payudara di usia belia. Serangkaian operasi harus dilewati untuk bisa menyembuhkan Siti. Namun pengobatan Siti terganjal biaya operasi yang sangat tinggi. Karena sang ayah hanyalah pejual pisang keliling terhimpit kondisi ekonomi. Jangankan untuk melakukan operasi, untuk kebutuhan sehari-hari pun mereka kesulitan. Dan untuk Anda pemirsa newsline yang tergerak untuk membantu pengobatan Siti, Anda bisa menyalurkan sebagian rezeki Anda melalui cara berikut ini. Terima kasih. 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 Iya, silahkan dilanjutkan, Bu. Iya, setelah operasi baru dua bulan berjalan, itu ada benjolan di bagian payudara. Dokter Ponit, Bu, ini kalau nggak diambil takutnya malah membesar, makin bahaya. Bagaimana kalau dioperasi, Bu, diambil benjolnya? Saya hanya bisa wasrah dan berdoa. Kalau menurut dokter itu yang terbaik untuk anak saya. Saya pun bisa berdoa, mudah-mudahan anak saya, dikasih saya panjang umur. Aluang penyakitnya jauh-jauh, akhirnya anak saya dioperasi di bagian payudara, sebagian kirinya. Itu ternyata ada benjolan dari hasil penelitian tim dokter, tapi alhamdulillah nggak ganas, itu jinak. Tapi sebelahnya lagi, karena memang payudaranya sudah membekas-bekas luka juga, sekarang juga masih dalam penelitian dokter, masih kami kontrol setiap bulannya. Untuk rumah sakit R.S.T.A.D. Gatuh Subroto. Bu Cici, berarti dari rentang 2019 sampai sekarang 2021, Siti ini sangat kuat, sudah menjalani empat kali operasi. Tadi kami hitung begitu ya. Apa diagnosa terakhir yang dilakukan oleh dokter dan juga tadi biaya pengobatan? Dengan begitu banyak operasi, begitu banyak obat, terapi, dan lain sebagainya, dari mana Bu Cici mendapatkan biaya? Maaf ya, kak, operasinya bukan empat kali, sudah enam kali. Enam kali? Enam kali. Kemarin terakhir di Meri, bagian kepalanya yang dioperasi, kak. Biayanya, Bu Cici, dari mana selama ini? Kalau biaya untuk operasi, untuk pembayaran rumah sakit, itu kami, Alhamdulillah, dapat bantuan dari BPJS. Pelayanannya luar biasa buat kami, karena kami orang susah. Ada BPJS? Iya, Bu. Tapi kan ada keperluan-keperluan lain yang tidak di-cover, seperti itu, apalagi pasca operasi pengangkatan tumor jinak di bagian dada. Ini bisa Ibu jabarkan mungkin keperluan-keperluan lainnya yang memang dibutuhkan untuk mendukung kesembuhan Siti saat ini? Ya, saya semaksimal mungkin, saya sebisa-bisanya saya sebagai orang tua. Terkadang saya dikasih pinjaman. Terkadang saya... Jual apa yang ada di rumah. Ini kesembuhan, saya saya. Iya, Bu. Ini bentuk ikhtiar juga, Ibu. Ada di newsline ini, kita mengajak semua orang-orang baik yang sedang menyaksikan newsline, pemirsa Setia Metro TV, untuk sama-sama membantu Ibu Cici, membantu Siti juga, yang sangat tanggung. Saya kagum sekali sama Siti, sudah enam kali operasi rentang dari 2019 hingga 2021, dengan semangat hidup yang tinggi. Ibu pernah cerita, tidak? Kalau nanti kelak sudah semuanya sembuh, Siti ini bercita-cita sebagai apa, Bu Cici? Siti itu sebenarnya, dari dulu menginginkan, ingin belajar mengaji. Siti ingin bisa. Karena Siti sedikit banyak pun, sudah pernah mendok. Siti memang anaknya nurut sama orang tua. Disitulah mungkin... Dan semangat. Siti sangat semangat. Tidak pernah menyerah. Dan yang ngasih semangat pun, dari Siti sendiri. Mama harus kuat. Yakin. Allah masih sayang sama kita, Bu. Siti memberikan semangat kepada Ibu Cici, dan juga ayahnya begitu, untuk terus kuat. Nah, semangat seperti apa juga yang selalu Ibu berikan kepada Siti dalam melawan penyakitnya ini, Bu? Saya selalu bilang, sabar ya, nak. Ujian ini memang berat buat kita. Karena kita orang-orang tidak mampu berat dalam ekonominya. Tapi Mama yakin, kamu masih disayang sama lo. Kamu pasti sehat. Harapan Mama adalah kamu. Harta Mama adalah kamu. Harapan Mama, kamu kasih sehat saja umur. Semoga kamu kuat dan bisa membanggakan Mama dan Bapak. Amin. Ingat juga bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan ya, bila tidak sesuai dengan kemampuan umatnya. Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang mungkin sekarang tergerak untuk membantu? Kepada Ibu Cici, kepada Siti, yang ternyata bercita-cita ya, untuk menjadi penghapal Al-Quran. Semoga menjadi kenyataan. Silahkan Ibu, apa yang ingin disampaikan? Saya ingin mengucapkan kepada tim Benih Baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Metro TV yang sudah tulus ikhlas membantu kami. Saya mohon benar-benar bantuannya. Karena kami memang benar-benar mereka yang kurang mampu. Bahkan, tembahan ujian ini selalu bertubi-tubi dengan tidam tintinya. kami hanya manusia biasa. Hanya bisa pasah dan berdoa. Betul, betul, Bu. Sama-sama kita ihtiar ya, Bu, untuk kesembuhan Siti. Siti yang mungkin kita lihat ya, ada di belakang. Siti, semangat ya, sayang. Semoga lekas sembuh. Banyak orang bantu. Banyak orang baik di Indonesia. Sama-sama membantu. Ibu Cici. Insya Allah menjadi berkah. Siti, semangat ya, sayang. Yang ada di belakang, yang baru saja menjalin enam kali operasi. Insya Allah semuanya akan kembali baik-baik. Akan kembali pulih. Cita-citanya akan segera tercapai. Amin. Hatur Nuhun, Ibu Cici. Semangat, Ibu. Juga kesehatan juga, ibunya. Iya, amin. Amin. Salam sekali lagi untuk Siti. Hatur Nuhun, Ibu. Iya, dan pemirsa, untuk Anda, pemirsa Setia Newsland yang tergerak untuk membantu pengobatan Siti. Anda bisa menyalurkan sebagai rezeki Anda melalui cara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.